Sidang vonis Ayu Thalia soal pencemaran nama baik Putra Basuki Caya Purnama, Nikolasen, ditunda sepekan. Sebagai tersangka, Ayu Thalia optimis akan bebas dari dakwaan. Di sisi lain, kuasa hukum Ayu Thalia, Pitra Romadoni menyebut, kliennya tidak terbukti menghina Nikolasen, sehingga ia berharap Ayu Thalia bisa mendapatkan vonis yang seadil-adilnya. Ya, sebenarnya keputusan ini pada hati ini diberonakan berdepan dan berikan awal tahun baru juga karena hakim, terutama dari umat mereka, hakim yang memeriksa perkara ini belum melakukan musyawarah secara tutup. Saya ingat, ini pokok perkara yang telah diperiksa dan menjauh sama. Saya kira minggu depan nanti hasil putusannya berluar. Ayo, seperti apa yuk kalau kecewannya? Kedetan yang ada di tatapannya. Ya, tidak tahu ya jalanin aja ya. Mohon doanya juga buat teman-teman, semoga minggu depan putusannya yang terbaik ya buat saya. Bebas. Tapi optimis bebas, Bang. Ha? Optimis bebas. Yang pertama, saya berbicara dengan fakta persidangan dan pokok perkara. Yang pertama, dakwaan jaksa itu, dahulunya itu diturut. Kenapa dakwaan itu pasal 310 dan 311 gawah pidana. Artinya dua pasal yang didakwakan terhadap air tadi. Yaitu pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Setelah dimulainya persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli, 310-nya itu gugur. Kenapa gugur? Karena jaksa tidak bebe terkait dengan pasal 310. Berdasarkan saksi-saksi yang kita periksa juga, tidak ada satu keterangan saksi pun yang melihat, mendengarkan, atau menonton secara langsung Ayu tadi yang menyebut nama Nikolas Seat. Gitu. Jadi kalau memang tidak ada nama baik, tidak ada pencemaran nama baik. Yang dikatakan pencemaran nama baik itu adalah menyebut nama seseorang. Makanya namanya nama baik. Ini tidak jelas nama baik siapa. Nah, justru karena memang buktinya juga hanya satu, buktinya adalah press disk. Press disk ini adalah artikel dari media pers. Dimana media pers juga dilindungi undang-undang pers. Ada juga MOU Polri dengan Dewan Pers. Lain cerita kalau memang bukti yang diambil itu dari Instagram ataupun media sosial, Facebook, dan lain-lainnya. Ini yang diambil bukti itu bukan dari media sosial, tetapi dari pemberitaan. Pemberitaan itu tidak bisa dilakukan sebagai bukti sebelum ada.